CINCATALA BULU CINCATALA BULU CINCATALA Aduh joa 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 joe joe Jogo Ikiotong gamjong del Ideh, jombu sesesai kaballin ige kurang go nyaboya Cunyani! Ya! Cunyani! 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 Dan ibu penyihir tersebut terus menawarkan Nia untuk membeli permen karet Akan tetapi Nia terus menolak dan menganggap penyihir tersebut bicara omong kosong Lalu Nia pergi meninggalkan ibu tersebut Penyihir tersebut terlihat marah Dia segera melafalkan mantra Akan tetapi ibu penyihir sempat lupa akan mantranya Dan ibu tersebut mencoba kembali membacakan mantranya Dan scene pun beralih di perpustakaan Sang Wook dan So Eun sedang membahas spoiler buku yang dibaca Sang Wook Sang Wook sangat mendalami isi buku tersebut yang membuat So Eun berangapan Jika Sang Wook hanya perlu menyukai kebohongan yang dibuat penulis dan menikmati ceritanya Tapi Sang Wook merasakan cerita di buku itu nyata yang secara tidak langsung bercerita tentang perasaannya terhadap So Eun Kemudian So Eun membahas Hyun yang tidak menyukai buku tersebut dan berangapan Hyun seolah-olah mempunyai pacar Sang Wook mengatakan jika Hyun sangat romantis dan mempunyai komitmen ketika menjalani hubungan So Eun pun merasa frustasi dengan komitmen Hyun tersebut yang mana jelas-jelas nuri seorang yang licik yang membuat So Eun merasa sebal Sang Wook pun menyatakan alasannya menyukai So Eun karena So Eun pandai bercerita So Eun pun berkata jika dia dilahirkan sebagai penulis karena itulah dia pandai bercerita Sang Wook berkata jika awalnya dia tidak percaya cinta Tapi setelah bertemu So Eun dia mulai merasakan cinta itu nyata So Eun mengatakan alasannya berada disini karena dia terkena kutukan dan dia ingin menghilangkan kutukan tersebut Setelah hilang mungkin dia akan jadi orang yang berbeda dan usianya tidak 20 tahun lagi Sang Wook ingin membantu So Eun menghilangkan kutukan tersebut Tidak peduli apapun penampilan So Eun nantinya dia akan tetap ingin di sisi So Eun Yang membuat So Eun tidak percaya dan menganggap itu hanyalah kebohongan Saat Minji mengadakan rapat dia merasakan suasana yang canggung di ruangan rapat Minji menanyakan ide tentang perencanaan acara yang dapat dinikmati semua keluarga Dan Nuri pun menyampaikan idenya yang disetujui oleh semua tim Akan tetapi Minji menyarankan mereka untuk pergi minum bersama agar mereka semakin akrab menjalankan acara tersebut Dan akhirnya mereka pun pergi ke sebuah cafe Di sana Minji pun menanyakan tentang inspirasi Bae Nuri bisa menulis buku yang bagus Bae Nuri mengatakan jika dia menulis berdasarkan emosi, perasaan dan pengalamannya yang sebenarnya Belum sempat Bae Nuri bicara tiba-tiba Hyun pun pamit untuk pergi karena ada hal yang mendesak Minji pun menilai jika Hyun orang yang cuek walaupun itu dengan atasannya Bae Nuri mengatakan jika Hyun memang seperti itu karena mereka dulu pernah berpacaran Dan alasannya disini karena Bae Nuri merindukan Hyun Mendengar hal itu, So Eun pun tersenyum mengejek karena Nuri menggunakan buku sebagai alasan bekerja Padahal semua isi bukunya hanya tentang Hyun Bahkan Nuri tidak memperdulikan jika Hyun telah melupakan Nuri Nuri pun mengejek So Eun jika dia tidak merasakan dan tidak tahu perasaan penulis Bahkan So Eun belum pernah jatuh cinta Maka dari itulah dia menulis secara sembunyi bahkan tidak bisa menunjukkannya kepada orang lain So Eun pun membalas ejekan tersebut dan mengatakan jika bukunya Nuri membosankan sehingga kasihan kepada orang yang membacanya Dan akhirnya terjadilah keributan di antara mereka Bahkan mereka saling jambak menjambak Minji pun berusaha melerai mereka Hyun dan Sang Wuk pun datang Nuri yang melihat kehadiran Hyun pun berkata jika So Eun memperlakukan dan berbicara aneh tentangnya So Eun pun membela diri dan berkata jika Nuri lah yang telah memukulnya terlebih dahulu Dan melihat dari pukulannya sepertinya Nuri sudah terbiasa menyakiti orang Hyun pun meminta So Eun untuk diam dan Hyun akan mengurus Nuri jadi berhenti mengkhawatirkan dirinya Dan seharusnya yang perlu dikhawatirkan itu seharusnya So Eun sendiri Sang Wuk meminta So Eun untuk tenang dan mengajaknya pergi Di asrama Sang Wuk membantu mengobati luka So Eun So Eun pun berkata di waktu kecil jika dia terluka karena digigit nyamuk Neneknya selalu mengobatinya dan itu membuatnya merasa dicintai Sang Wuk pun langsung berkata apa itu yang dirasakannya sekarang So Eun pun terdiam Sang Wuk yang terbawa perasaan dan dia ingin mencium So Eun Tapi tiba-tiba ada yang membuka pintu yang membuat Sang Wuk jadi salah tingkah Ternyata yang datang adalah Nia temannya So Eun Setelah Sang Wuk pergi, Nia bercerita jika hari ini dia bertemu seorang wanita tua yang menyuruhnya membeli sebungkus permen karet Wanita tua tersebut pun berkata hidupnya akan rumit karena ibunya terus menghalangi Dia bisa membantu untuk ibunya bisa menghilang selamanya Tapi Nia mengabaikan wanita tua tersebut lalu pergi So Eun terlihat cemas dan bertanya apa Nia baik-baik saja yang membuat Nia menjadi takut Tiba-tiba telpon So Eun berbunyi dan itu panggilan dari Sion So Eun dan Nia segera menghampiri Sion Ternyata Sion dalam keadaan mabuk dan setengah sadar Sion pun bercerita jika dia bertemu wanita yang menjual permen karet Dan bilang akan membantu Sion masalah percintaannya jika Sion membeli permen karetnya Sion pun membeli permen karet tersebut Dan wanita tua itu membacakan mantra Akan tetapi tiba-tiba dia lupa dan seolah-olah dia tidak sadar akan dimana dia berada Wanita tua itu pun hendak pergi Sion yang ingin membayar permen karet tersebut menghentikan wanita tua itu Tetapi wanita tua itu marah dan membacakan sebuah mantra yang seketika Sion pun tak sadarkan diri Mendengar hal itu, So Eun pun harus mencari wanita penyihir tersebut Dia berlarian untuk mencarinya Dan akhirnya dia pun menemukannya Dan scene ini mengakhiri episode 9 kali ini Ikuti kelanjutannya pada episode selanjutnya Terima kasih